Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lapangan rektorat Kampus B Winraden Fata Palembang Tepatnya Senin 28 Oktober 2024 Sedang dilaksanakannya kegiatan upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 berikut liputannya Menyambut semangat perjuangan yang dihidupkan kembali Dalam Hari Sumpah Pemuda ke-96 Winraden Fata Palembang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Di lapangan rektorat kampus Winjaka Baring pada Senin 28 Oktober 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Winraden Fata Palembang Jajaran dosen dan staff serta seluruh musibitas akademika Winraden Fata Palembang Kegiatan ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya Dengan tujuan supaya menjadi salah satu bekal kesadaran Bagi para pemuda bangsa tentang pentingnya implementasi Rasa nasionalisme yang tinggi Dan memperingati perjuangan pahlawan Indonesia Rektor Winraden Fata Palembang Profesor doktornya Yohadija S.A.G.M.S.I. Dalam kata sambutannya mengatakan Pendidikan adalah kunci utama yang menghubungkan masa kini dan masa depan Beliau menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar proses Melainkan upaya berkelanjutan untuk membekali generasi muda Agar siap mengembang amanah yang diwariskan oleh para pejuang Dekan Fakultas Tidakwa dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin S.A.G.M.A. Mengatakan bahwa tantangan terbesar pada era sekarang ini adalah teknologi Berkaitan dengan hal itu Beliau mengajak semua pihak untuk bijak menggunakan teknologi Dan tetap mengadepankan kepentingan bersama di atas segalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tentu pendidikan punya peran yang sangat penting Kita paham bahwa proses menjadikan seorang pemuda yang punya kualitas yang mumpuni Tentu harus salah satunya melalui proses pendidikan Dan proses pendidikan dari mulai pendidikan dasar Bahkan hingga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Itu merupakan sebuah rangkaian proses yang penting Dalam membentuk generasi muda Khususnya pemuda yang kita harapkan mereka ke depan bisa menjadi generasi penerus bangsa Yang bisa menyambut tongkat estafet pembangunan Memajukan Indonesia sesuai dengan amanah dari para pejuang sumpah pemuda Oke baik, berbicara tentang tantangan bagi generasi muda Untuk menjaga katakanlah ya Menjaga nilai-nilai sumpah pemuda yang tahun 2028 1928 yang lalu diperklarasikan PTK dengan persatuan ya Sejujurnya pertama tantangannya adalah Sekarang teknologi itu sebenarnya menjadi tantangan Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu dengan teknologi, perkembangan informasi saat ini Ini kan menjadikan generasi kita semakin individual itu Katakanlah apa namanya Tidakkan individual itu sulit sekali untuk menerima atau merespon aktivitas yang sifatnya kebersamaan Itu jadi yang pertama sekali adalah tantangan teknologi dan informasi Sebenarnya kemudian tantangan itu bisa diselesaikan sebenarnya Kalau memang masing-masing dari pemuda itu tertanam atau menganamkan jiwa untuk Katakanlah memiliki jiwa bela negara lah ya Ya sebagaimana dalam pilihan 4 pilihan kebangsaan itu adalah Ada nilai persatuan-persatuan yaitu pada NKRI Nilai kesatuan dari negara Indonesia Yang kalau dari Pancasila itu ada sila ketiga persatuan Indonesia Kalau para generasi muda memahami ini dengan cermat, memahami ini dengan baik Maka insya Allah tantangan tadi bisa diselesaikan Ya anggaplah informasi teknologi sebagai tantangan Tapi persimpannya sesungguhnya informasi teknologi atau teknologi informasi itu netra kan sebenarnya Media sosial bisa menjadikan sebagai ajang untuk membuat WAW agrup Kemudian kalau terkait dengan WhatsApp bisa atau dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan Misalnya organisasi-organisasi keberadaan, berkotong royong, kemudian berkontribusi kepada pembangunan Misalnya apa namanya, mengumpulkan donasi atau apa untuk membantu sahabat-sahabat di negara ini Negara lain yang sedang berada dalam krisis itu adalah upaya-upaya yang baik Artinya bahwa tantangan informasi teknologi itu yang mendasar adalah tantangan dari ego-individualisme Jadi kalau kita bisa melihat ego-individualisme itu, maka insya Allah tantangan itu bisa kerja-kerja Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Pranky Aldo bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton